Selamat datang di channel PonyTutorial. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membatasi waktu tonton Youtube. Atau juga biasanya disebut dengan fitur pengingat waktu tidur. Nah kenapa disebut begitu? Karena fitur ini biasanya digunakan untuk kalian yang ketika ingin tidur itu harus menyalakan musik ya. Nah ketika kita menyalakan musik, biasanya itu musiknya menyala sampai pagi ya. Sehingga kuota kita itu menjadi jebol. Nah ada banyak orang menggunakan fitur ini agar nanti video di Youtube itu berhenti sendiri agar paginya kuota kita itu tidak jebol ya. Nah sebelum lanjut, jika nantinya video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya. Oke langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama kita buka dulu akun Youtube ya atau aplikasi Youtube-nya. Saya klik. Nah kita tunggu. Setelah terbuka, kita pilih akun yang ada di kanan atas. Nah kita klik. Kemudian kita pilih setelan. Nah kita klik, kita pilih setelan ataupun setting ya. Nah di bagian sini kita pilih umum ataupun general. Kemudian nyalakan yang atas sendiri ya. Biasanya ada di atas. Ingatkan saya untuk stop menonton. Nah kita nyalakan. Kemudian akan muncul frekuensi pengingat. Nah di sini kalian ingatkan saja ya. Biasanya kalian itu tidur berapa menit. Nah ada yang biasanya 1-2 jam, tapi jarang ya. Biasanya hanya 1 jam berapa menit. Nah saya di sini akan mencontohkan 30 menit saja ya. Jadi di bagian jam ini kita pilih 0. Kemudian di bagian menit kita pilih 30. Nah kalau sudah tinggal kita oke saja. Nah kalau kita sudah aktifkan fitur ini, nanti ketika kalian menonton YouTube setelah 30 menit itu otomatis akan berhenti. Nah ini kalian gunakan saja ketika akan tidur ya. Jadi ketika kalian akan tidur, kalian gunakan saja 30 menit ataupun 1 jam ya. Sesuai dengan kemampuan tidur kalian ya. Kalian mampu tidur berapa menit ya sebelum tidur. Nah ketika fitur ini sudah aktif, nanti akan otomatis berhenti dan paginya kuota kalian tidak akan jebul. Oke itu saja ya caranya. Sangat mudah dan sangat simple. Semoga bermanfaat. Jika kalian mengalami kendala ataupun ada pertanyaan, silakan tanyakan saja di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like and subscribe-nya.